Hai Libra, ini adalah General Reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa tujuh hari ke depan Anda, dalam live Anda, single berpasangan dan urusan rezeki Anda? Juga ada jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda dari beberapa sumber dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Wow, ada kelimpahan, ada kestabilan, banyak hal mungkin terjadi sesuai harapan. Beberapa dari Anda tampak bosan, tampak jenuh dengan rutinitas Anda, apakah mungkin semasam itu. Maka Anda perlu men-shake, Anda perlu merefresh diri Anda, Anda perlu men-shake situasi Anda, Anda perlu merubah. Mungkin tatanan, tata ruang Anda bisa juga mengatakan semasa betul. Anda perlu melakukan perubahan apa-apa yang membuat Anda jenuh dan atau bosan. Mungkin beberapa dari Anda perlu menghentikan sejenak membuat jeda dari keributan yang ada di hadapan Anda, atau menghentikan sejenak kegiatan atau rutinitas Anda untuk me-time misalnya. Apalagi, kah? Baiklah, saya rasa di sini situasi Anda boleh dibilang cukup stabil. Beberapa dari Anda di sini, apakah perlu mendekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda? Colekan untuk Anda karena dirasa Anda jauh dari mereka, dan di sini Anda dicolek untuk mendekatkan diri lagi kepada semesta atau iman Anda. Untuk bacaan lainnya, beberapa yang Anda mungkin akan mengalami pertumbuhan spiritual. Cari guru supaya Anda tidak tersesat. Semakin tumbuhkan rasa percaya diri Anda untuk bacaan lainnya, atau mungkin di sini untuk beberapa dari Anda, rasa percaya diri Anda akan semakin tumbuh. Berani bersikap tegas, tampaknya masukkan pula untuk beberapa dari Anda lainnya, terhadap mereka-mereka yang mungkin bisa mengacaukan siwasana hati, siwasana emosi, pikiran Anda, dan energi Anda, bisa juga semacam itu. segala sesuatu berani bersikap tegas, atau membatasi dari segala sesuatu yang berpotensi untuk menyerap energi Anda, mengeringkan Anda, hati dan atau pikiran Anda, bisa juga semacam itu. kita berpindah untuk single. Banyak penantian-penantian akan berakhir di sini. Untuk urusan cinta, mungkin akan ada yang PDKT. Mungkin selama ini sudah PDKT, dan itu adalah LDR, maka akan ada temu. Temu tatap muka. atau mungkin di sini ada pernyataan isi hati atau sebuah apresiasi yang menghangatkan hati dalam Anda single di sini, entah berbentuk apapun dan berasal dari manapun. Ya, di sini lebih mengatakan pada akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Entah apapun itu. kehadiran seseorang, bertatap muka dengan seseorang, perkenalan dengan seseorang, berdekati atau pernyataan dan isi hati seseorang. Apa-apa yang ditunggu pada akhirnya tiba, sehingga menciptakan kehangatan hati dan kelegaan. ada orang yang sudah lama menyukai Anda pada akhirnya menunjukkan dirinya kepada Anda atau rasa sukanya kepada Anda. atau vice versa atau cross-watcher. jika ini adalah mungkin Anda yang akan menembak seseorang atau mungkin bisa juga di sini untuk beberapa dari Anda mendapatkan pesan. Ini sudah waktunya bagi Anda untuk menyatakan isi hati Anda, menunjukkan perasaan Anda, di sini banyak yang akan menjalin komitmen, banyak yang akan jadian. Wow! Adap dipenuhi untuk tujuh hari ke depan akan dipenuhi dengan kehangatan hati dan kebahagiaan serta keceriaan untuk para single. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan tampaknya ada keharmonisan untuk tujuh hari ke depan. Untuk sekalian Anda, baik yang mungkin tidak baik-baik saja, saya rasa di sini perang Anda tersebut tidak semakin panas. Bahkan, jika memang ada niat bersama untuk memperbaiki, maka akan bisa baikan. Semacam itu, sebenarnya banyak jalan untuk memperbaiki hubungan Anda, hanya akan Anda gunakan atau tidak. Semacam itu yang saya rasa di sini. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, banyak kehangatan hati akan Anda lakukan bersama, kebahagiaan, pepergian bersama. Atau di sini ada pernikahan, ada lamaran, pengenalan keluarga, bisa juga semacam itu. Sudahi hal-hal yang membuat ribet hubungan Anda, di sini dead. Sudahi tutup buku masa lalu yang segala sesuatu yang memicu masalah sebagai sumber masalah, sumber konflik. Dalam hubungan Anda, diharapkan untuk menyudahinya saja, dan beberapa dari Anda diharapkan untuk menjadi seseorang yang semakin dewasa, dan semakin bisa untuk menjaga komitmen yang sudah dibuat. Ada akar yang semakin kuat untuk Anda yang baik-baik saja, is kongregulasi. Dan kita berpindah untuk urusan rejeki Anda, karir dan keuangan Anda. Karir Anda, keuangan Anda, boleh dibilang cukup baik dan cukup stabil pula untuk tujuh hari ke depan. Bahkan di sini, semesta menilai Anda secara keuangan, Anda bisa berbagi kasih, berbagi kebaikan, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Colekan untuk Anda berbagi kasih, berbagi kebaikan. Dan keuangan yang lancar atau lancar kembali untuk Anda yang mungkin mengalami stak beberapa waktu yang lalu. Pekerjaan yang mulai bergerak lagi, jika pekerjaan Anda terasa stak beberapa waktu yang lalu, dan yang lancar akan semakin lancar. Banyak hal terjadi sesuai harapan, is kongregulasi. Ada apresiasi-apresiasi untuk karir Anda di sini. Ada kemenangan-kemenangan, mungkin Anda memenangkan lomba, Anda memenangkan pertandingan, Anda memenangkan persaingan. Ada kolaborasi, ada kerjasama yang ditawarkan kepada Anda. Atau mungkin itu yang perlu Anda lakukan kah, jika memang Anda rasa-rasa membutuhkan kolaborasi atau kerjasama untuk menggerakkan usaha Anda. Semakin mengenalkan usaha Anda atau karir Anda di sini. Jika Anda memang ada tawaran kerjasama, baca dengan detail. Hitam di atas putihnya, semacam itu. Untuk masalah keuangan, Anda mungkin bisa berpergian di sini. Anda dalam live Anda tadi terbaca ada yang terasa bosan, jenuh, dan mungkin perlu men-shake ruangan Anda. Memindahkan barang dari sudut A ke sudut B. Bisa juga mengatakan semacam itu. Atau di sini, melakukan me-time. Menarik diri dalam konteks, bertamasyalah, me-timelah dengan berbagai cara yang bisa Anda lakukan. Untuk merefresh diri Anda atau meng-healing diri Anda. Banyaklah menyenangkan, perlu, atau bisa Anda lakukan. Semacam itu, the magician, banyak keajaiban terjadi dalam love life dan atau karir dan keuangan Anda di sini. Bisa juga mengatakan semacam itu. Perjalanan-perjalanan yang mungkin beberapa dari Anda lakukan tidak sia-sia. Ya, lakukan perjalanan dan itu tidak sia-sia. Lakukan perubahan dan itu tidak sia-sia. Lakukan me-time, healing, dan itu tidak sia-sia. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-suffel kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan Anda. Dalam beberapa minggu ke depan. Berupa waktu. Kita berpindah untuk angka. Jika depan Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah. Tangga bulan tahun pelahiran, tangga bulan tahun bayi. Delapan-delapan angel number untuk Anda. Ada rejeki-rejeki yang lancar. Berkat-berkat dari semesta. Yang semoga bersifat jangka panjang. Bisa Anda jadikan pegangan untuk jangka panjang. 27, 24, 88, 74, 78, 41, 63, 85, 61, 86, 5. Wow, 77 angel number lagi untuk Anda. Support dari semesta. 21, 52, 13, 31, 70, 34. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Kode-kode apakah singkatan, panggilan sayang, nama panggung, POZBHS. Tempat asal, tempat tujuan. Kita berpindah untuk sodiak jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Gemini, Aries, Capricorn, Libra, Leo, Taurus, Virgo, Sagittarius, Capricorn. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Membawa segala hal yang baik intinya. Libra, Capricorn, Virgo. Aquarius, Taurus, Gemini, Scorpio. Dan notus self untuk Anda. Di mana Anda berada sekarang bukanlah sebuah akhir. Ya, maka jangan berhenti, jangan menyerah, tetap semangat, tidak berpuas diri. Dan cari apa yang menjadi goal Anda, kemudian pastikan untuk mengambil tindakan menuju goal Anda. Tentang cinta. Apa yang dirasakan, dibikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Wow, seorang raja, tidak lengkap tanpa seorang ratu. Dan, bagaimana aku bisa melupakanmu ketika kamu selalu ada di pikiran dan hatiku? Self-care. Clean your space. Bersihkan ruangan Anda. Bersih-bersih intinya. Bersihkan yang kotor-kotor. Rapikan yang berantakan. Dan, Message from Universe saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, Dua, Tiga. Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih, Anda yang berada di kartu pertama. Tidak ada yang pasti. Sepertinya, Ada sesuatu yang berjalan dengan tidak pasti. Itu tidak pasti. Belum tentu pasti. Ya, Pasti di sini, Pasti apakah. Harap sesuaikan dengan detail Anda. Dan, Untuk Anda yang berada di kartu kedua, Bawa cinta kasih dalam segala situasi Anda. Dalam menghadapi situasi, Anda yang berada di kartu ketiga, Sepertinya ada yang perlu penyesuaian, Perlu disesuaikan. Entah apapun itu detail untuk Anda. Perlu disesuaikan atau penyesuaian. Baiklah, Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.